wey teman teman kabar gembira ulelelewuuu kita dapat rumah tinggal kita tinggal di hotel agiii ulelelew untuk kamera helup boleh langsung ke bar sel, boleh sudah dikirimi lagi sama Fuji Terus ketika aku ambil gambar bawa tas, aku tuh kepleset. Jadi kemarin Deka sempat ada insiden. Waktu kita ngejar mobil kita beda kapal, waktu ke Pulau Sabu 2 hari yang lalu, dia jatuh. Lensa tele-nya nggak bisa dipakai lagi. Fujifilm Jogja mengirim lensa 100-400 andalan gue. Akhirnya lensa yang kemarin sempat rusak, ada gantinya. Surga ku surga Indonesia, damailah selalu rumah kita. Surga ku surga Indonesia, indahnya tanah air beta. Cinta ku cinta Indonesia, damailah selalu rumah kita. Cinta ku cinta Indonesia, indahnya tanah air beta. Biasanya nyebrang itu minimal 12 jam. Kali ini nggak kerasa, tahu-tahu udah nyampe. Karena dari kupang ke rote ini hanya membutuhkan waktu 3 jam saja. Tidak cuma dekat sekali. Kacang, 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 kacang. 3 jam 10. Masuk apa yuk? 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 Jadi sekarang kita langsung... menuju sebuah desa dimana disitu diduga banyak sekali terdapat pengerajin sasandu jadi kita ngeliput sasandunya besok karena pengerajinnya kampanye gimana sih masa kampanye nih aduh semua seniman ikut kampanye sebelah ini apa ini jalan kalau ini apa harus di bawa pak oke, terima kasih mama awas kemarin kita sudah nginjak teranjo di timur liste sekarang di sini jangan di dalam mobilnya bau ya hati-hati ya mas yang mau tunjuknya dong ini haa iyaa ini sakit sakit ini bisa kenapa namanya tiipu topi itu, bahasa daerah berarti ya itu, tiip langga soelangga rote penutup kepala lah begini sejarahnya ini kok orang sini bikin topi seperti ini dari depu opa dari depu opa yang bikin ini moyang logo pramuka tunas itu yang difilosofikan kok selalu pohon kelapa bukan pohon palem padahal kepake semua di warna batangnya bisa jadi rumah semua pager-pager di sini pakai ini kalau nggak salah daun daunnya bisa jadi topi kalau di jauh mungkin pohon kelapa ah tidak ada juga palem pohon ini di sini juga ada pohon kelapa kenapa? iya kenapa kok tidak pohon palem? yang filosofinya itu nih guna nih orang rote dimana ada lontar mereka hidup dari ini bisa bikin jadi gula kok pertanyaannya kok lambangnya itu tidak pohon palem? kok selalu kelapa? gak tau wah soalnya nanti mabuk semua ini rote bagus ya pemandangannya adalah biasa pesona alamnya bener-bener mempesona terimakasih untuk semua kontributor dimanapun kalian berada yang sudah mensuggest kita untuk datang mengarsipkan aset Indonesia dari budaya maupun pesona alamnya jadi jangan bikin acara jalan-jalan doang kemarin ada yang komplain tuh kita tuh capeknya kalau di komplain kalau kerja gini nggak capek orang kita suka di komplain mas terus eksplorasinya itu yang nggak pernah kita lihat karena ini sudah pernah diliput nah itu dia maksudnya contoh nih kayak Sasando siapa yang siapa yang nggak tau Sasando ya toh? kan memang misi kita pengarsipan jadi malah kalau kita nggak mengarsipkan Sasando aku kira nanti banyak komplain juga karena memang misi kita itu mengarsipkan aset Indonesia dari apa yang dianggap budaya dan pesona alam yang memang bener-bener layak untuk kita arsipkan sebagai aset Indonesia bu 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 ini Jadi daripada kalian komplain, sebaiknya kalau menurutku bijaknya kalian bisa mensajis kita untuk datang ke suatu tempat tidak hanya mengarahkan ke destinasi wisata tapi sebuah tempat yang ada value-nya, ditilik dari budaya, culture ataupun memang persona alam yang tidak ada di mana-mana Nah itu akan kita datangin untuk kita arsipkan, sekali lagi kita arsipkan, seperti yang kalian lihat tadi kita datang ke TI ya Begitulah proses kita mengarsipkan dengan cara observasi langsung, ketemu sama pelakunya, ditanya-tanya Iya, ini yang parabola Oh, filosofinya? Biar koneksinya bagus Kalau itu senara berarti senara perian Kalau ini sudah ada artinya? Artinya laki-laki Jadi yang kalian lihat ini adalah biandusinnya Nah, arsipnya di mana? Kalian nanti akan bisa lihat di salamindonesia.id Di situ ada artikelnya, di situ ada fotonya, di situ ada videonya juga Dan artikel itu nantinya akan kita open source Jadi kalian yang mungkin tidak puas dengan observasi kita yang sangat pendek ini Kayak hari ini aja, sehari kita bisa dua kali kan terlalu cupet ya Semoga ini bisa menjadi trigger kalian semuanya untuk melengkapi Kalian yang ada di sini yang lebih lama eksplorinya di sini bisa menambahkan data dari arsip kita Contoh TI Dari tadi aku tanya sama pelakunya, kan ceritanya gimana? Dari kapan? Itu tidak ada jawabannya, karena mereka nggak tahu Itu namanya Tihilangka Tihilangka? Apa itu Tihilangka? Itu topi Kalau memang hasil dari kontribusi kalian itu, berupa artikel itu Makalah lah ya Itu disepakati orang banyak Maka Teksmu akan ditambahkan Jadi lebih komplit lagi, apa yang kita tulis itu lebih komplit Nggak cuma kulitnya aja, tapi dalam-dalamnya bisa sampai detail-detailnya itu nanti akan lengkap Karena dikerjakan orang banyak, tidak hanya tim Tripsal Indonesia Kita sebagai trigger aja Kita semua yang bertanggung jawab untuk melengkapi arsip ini supaya lebih komplit lagi Dan kemudian diwariskan Kita akan menambah daya tarik orang untuk melihat, untuk notice Untuk tertarik, menikmati, dan mempelajari Dibanding hanya melaporkan saja Kita istirahat ke pantai Semoga ada sinyal di sana Sebentar lagi Mas Issa akan mengupload trip Salam Indonesia episode berikutnya Monggo Mas Gwansawu Hei, luar biasa Ini cuma ternyata Bapak eh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton